Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Assalamualaikum Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat Udah lama aku gak upload video Sebetulnya ini video minggu lalu Cuman aku baru upload ya Karena kemarin aku jatuh sakit teman-teman Aku sakit Jadi baru bisa isi voice overnya sekarang ya Baru bisa edit dan upload videonya Jadi ini ceritanya aku lagi belanja untuk keperluan Syukuran ulang tahunnya gila Bikin bingkisan Makanan ringan Buat dibagiin Dimulai dengan tadi Aku ngambil Susu itu Frisian flag Buat tambahan bikin puding Dan ini juga ngambil Susu milku Yang rasa coklat dan Rasa vanila ya Aku bikin bingkisan ini Sekitar 20 bingkisan Di bagian ke tetangga Teman-teman tetangga dan saudara deket aja Gak banyak-banyak Hanya 20 bingkisan Alhamdulillah gila udah Berusia 6 tahun ya Di tahun ini Banyak doa yang Baik-baik tentunya buat gila Dan aku sebagai orang tuanya Tentunya bersyukur Gila Bisa sehat Dan tumbuh Berprogres Sampai dengan usia 6 tahun ya Teman-teman Tentunya masih banyak PR Yang harus dicapai gila Mengenai tumbuh kembangnya Apalagi di Dari sejak awal tahun ini Kan dia mengalami regresi Atau kemundurannya Jadi Lagi banyak PRnya Ya aku sebagai orang tua Terus Berupaya aja Dan berhatiar ya Dan insya Allah sih Di tahun depan Ketika gila udah Usia 7 tahun sih Acara syukurannya Gak akan lagi seperti ini Gak akan Bagi-bagi Gisan Gitu ya Karena Udah besar ya Gilanya juga Udah 7 tahun Di tahun depan Rencananya cuman Acara private Bareng keluarga aja Syukurannya Misalnya Makan di luar Keluarga inti Terus Sedekah mungkin Sedekahnya Dengan cara yang lain Insya Allah Kalau ada rezeki Mudah-mudahan Allah selalu Memberi rezeki Yang Cukup Gitu bagi kami Teman-teman Tentunya juga Rezekinya Gak hanya buat kami Tapi Bisa kami bagiin juga Ke Orang-orang Di sekitar kami Amin Dan aku juga berharap Mudah-mudahan Teman-teman juga sama Diberikan Keluasan Rezeki Kelapangan rezeki Kemudahan Dalam segala hal Amin Ya teman-teman Saling mendoakan aja Nah setelah tadi Beli susu Ini aku ngambil Jelly Yang May jelly juga Ini aku ambil 20 juga Teman-teman Aku ambil Yang isi 5 ya Seru sih Ini Part yang Belanja-belanja Kayak gini Jadi Hiburan juga Buat aku Yang seharian Udah ada di rumah Kerja di rumah Sekalinya Keluar itu Termasuk belanja Kayak gini Udah bikin happy Teman-teman Lagi ini Buat keperluan Syukurannya anak Semangat banget Pokoknya Sampai akhirnya Aku gak Berasa Kalau Aku tuh Kecapean Kecapean Sampai akhirnya Setelah syukurannya selesai Di hari minggu Siang Aku Menderedak Sakit Di hari minggu Sorenya Jadi Kemarin itu Mah aku Sakit perut aku tuh Kambuh lagi Teman-teman Di minggu sore Kambuh Perut aku Perih Tapi perihnya tuh Gak seperti Biasanya Gitu Kayak Ditusuk-tusuk Pisau banget Itu Sampai besoknya Juga masih sakit Abikilah Waktu itu Masuk kerja Dan Aku di rumah tuh Gak bisa Yang terlalu banyak Aktivitas Waktu itu Akhirnya Abikilah Setengah hari Kerjanya Dia pulang Menjelang jam 3 Sore lah Dia pulang Kerumah Karena aku bilang Aduh aku Sakit banget Perutnya Gak seperti Biasanya Dan Hari Senin itu Aku berobatnya juga Bukan ke dokter langsung Tapi Lewat Halo dok ya Ke dokter Internis Spesialis dalam Nah karena Waktu itu Keluhan aku Kan masih Yang sakit Mah Perih banget Di bagian Ulu hati Kayak Ditusuk-tusuk Gitu Ya aku Konsulnya Tentang hal itu Aja Terus dikasih Obat Dan Sempet agak Agak enakan Cuman Senin sorenya Mulai deh Diare Teman-teman Itu Ya Allah Semahnya Belum sembuh Masih perih Masih sakit Ditambah Diare Aku tuh Total mungkin 20 kali Lebih lah Ke kamar mandi Sampai dengan Hari Selasa Luar biasa sih Sempet mau Di opnam Cuman aku Fikir ulang Aduh Gimana Kila Ninggalin Kila Gimana Di rumah Jadinya Aku gak jadi Untuk opnam Ya kemarin Teman-teman Ihtiar lagi Aku berobat lagi Ke halodok Dengan dokter Yang sama Dan aku juga Cerita dok Ini aku kok Malah diare Gitu kan Gimana nih Aku udah minum Obat diare Yang dari apotek Beli sendiri Itu udah Sampai 8 tablet Masih sakit Gitu Akhirnya Ya udah Dokter bilang Ini saya curiganya Bukan Penyakit Mah Biasa Ibu ya Tapi Ibu ini Ada Mungkin Apa ya Ibaratnya Ada luka Di lambung Radang usus Atau luka Lambung Yang disebabkan oleh Bisa jadi Faktor makanan Yang terkontaminasi Gitu Ditambah Mungkin Kondisi Badan aku Kurang fit Atau daya Tahun tua Aku tuh Lagi jelek Banget Karena aku tuh Kan kecapean Nyiapin acara Kila Gitu Teman-teman Dari beberapa Hari sebelumnya Karena aku udah Belanja Aku udah bikin Puding Berdiri Lama Di dapur Bikin es jeli Dan lain-lain Akhirnya ya Bikin badan aku tuh Drop Ketika acaranya udah selesai Baru deh Terasa Terus Aku juga selat makan Teman-teman Sekalinya makan Mungkin Kurang Cocok Atau kurang Gimana Gitu ya Ke Mencernaan aku Akhirnya sakit Begitu Akhirnya sama dokter Dikasih obat yang baru Dikasih obat Diare juga Yang lebih ampuh Padahal Obat yang aku minum Itu Obat diare nya tuh Itu Ampuh juga Cuman karena mungkin Beda Kasusnya diare nya tuh Bukan diare biasa Tapi lebih ke karena Ada infeksi Jadinya tuh Gak cocok gitu Obatnya Akhirnya diganti Dan Alhamdulillah Besoknya Udah mulai membaik Teman-teman Dan akhirnya Aku juga bisa Ngisi voice over ini ya Di video kali ini Aduh Aku Jadi harus mikir nih Kedepannya Aku gak boleh Memaksakan badan aku Biar terlalu capek lagi Jadi Sewajarnya Dan semampunya Aku aja deh Untuk beraktifitas Apapun gitu Teman-teman Gak ngoyo gitu ya Harus lebih mikirin Kondisi badan Jangan terlalu Ngentengin Ya aku mampu Aku mampu Gak kok Gak boleh begitu lagi Sedih banget Abis acara Malah Malah sakit ya Nah teman-teman Tadi kan teman-teman Udah liat ya Aku udah Ngambil Banyak makanan Ada Wafarna bat Yang keju Ada Tini Winnie Beatty Ada Jet set juga Cikinya tuh Yang manis Yang jet set Dan Apa Ini aku ngambil Coklat top Apalagi ya Kira-kira Abis ini Ngambil ini Kue Dekka Yang coklat banana Ini semuanya Aku ngambil Ada 20 pieces Ya Gitu Oh ya sorry nih Kalo di voice overnya Gak clear ya Ada suara tv Kenceng banget Kalo kedengeran Aku minta maaf Karena aku lagi Malis banget Ngecilin tv Pas Voice over ini Teman-teman Udah Enak duduk Soalnya Kalo ngecilin tv Harus jalan lagi Kesebelah sana Kayaknya Mager banget Nah lanjut Ini aku ngambil Mr. Juicy Ini aku gak liat Rasa apa aja sih Pokoknya aku ngambil Yang kuning Ternyata ini ada yang Rasa mangga Dan rasa orange Di Apa Pas di kasir Aku ngehnya Aku kira ini Satu rasa Ternyata beda Teman-teman Ada yang mangga Dan orange Tapi kemasannya Itu sama gitu Ada orangenya Orange kuningnya Satu Bingkisan Satu pack Bingkisan ini Biaya Atau budgetnya Sekitar 20 ribuan Per satu bungkus Ini Isinya ada Tujuh macam Dari mulai Susu Dan lain-lain Ada juga Teman-teman Yang komen Kenapa gak Ngasih real food Buah-buahan Apa aja Di bingkisannya Aku bukannya Gak mau Cuman Lagi pengen Ngasih bingkisan Makanan aja Itu kan Optional Itu pilihan juga Teman-teman Kalau mau ngasih yang real food Juga silahkan Kalau aku masih pengen Ngasih bingkisan Seperti ini Kalau misalnya Memang tidak berkenan Ya silahkan Dikasihin lagi Ke orang Aku sih gak masalah Yang penting Dari akunya Seperti ini Nah selain bingkisan Bingkisan ulang tahun Ini juga Aku tuh kan Nyiapin makanan Lainnya Kayak makanan Berat Untuk orang tuanya Itu ada Nasi bakar Ayam Sama Teri Itu tuh Aku pesen Di kakai paraku Aku pesen 35 piece Ada jeruk Juga Ada Air mineral Juga Terus untuk Anak-anak Selain bingkisan ini Aku juga ada Fried chicken Ayam sama nasi Juga ada Jadi Selain Selain Buat orang tuanya Juga ada Buat anaknya Es jelly Juga ada Aku juga untuk Snack atau makanan Yang lainnya Ada Pesen Ini sih teman-teman Dadar gulung Pastel Sama kue sus juga Terus Aku bikin puding juga Nanti mungkin Di next video Aku liatin Pas packing-packing Makanannya Dan langsung Aku bagiin Nah lanjut Dari belanja tadi Ini aku beli Botol Buat bikin es jelly Ke toko Plastik Ke toko Perabot Namanya Akena Perabot Eh Akena Perabot ya Di Bekasi Namanya Di daerah Pekayun Orang Bekasi Daerah Pekayun Mungkin pasti tau ya Ada toko Akena Disini cukup lengkap sih Untuk Bahan-bahan Atau barang-barang Plastik-plastik Kayak gini Ini aku ambil Yang 150 mil Eh 250 mili Sorry Ada tiga Ini aku belinya Selain itu juga Aku ngambil Ini sih temen-temen Tempat buat puding Aku bikin puding Susu Sroberry cheese Ya Resepnya udah pernah Aku share Di youtube ini Silahkan cari Dan Pas aku bikinnya Aku juga gak videoin Karena riweh Ya Repot juga Yang penting pengen Cepet kelar Gak sempet di vlog Pas pembuatannya Aku masih cari-cari Yang ukurannya Pas Dan akhirnya Aku pilih Yang Kemasan Kotak Agak pipih Ini tuh Kemasan Sekitar 150 ya 150 mili Ini Yang ini Aku pilih Terus aku pilih Wadah-wadah yang lain Aku juga beli Natar de Koko Dan Udah ini dikasih Dan videonya Sudah selesai ya Temen-temen Segitu dulu See on my next video Wassalamualaikum Sampai jumpa